itu di apa remet-remet mesti bantu remet-remet nyamuk bakar untuk Insek TCD Insek TCD alah ngomong ngomong apa kelepetan gitu Insek TCD Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di Agung di video kali ini saya akan bahas tentang penyemprotan pembuatan eh Bagaimana caranya meminimalisir atau menghemat biaya produksi kalau 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 orang pabrik bilang mau produksi oke eh penghematan biaya biaya operasional eh biaya gimana caranya kita menghemat biaya operasional untuk eh perawatan dari timun suri ini eh jadi saya akan coba pakai obat nyamuk bakar untuk Insek Insek TCD nya Insek TCD salah ngomong ngomong apa kelepetan kita Insek TCD saya akan coba membuat Insek TCD sendiri pabrik sih yang bikin mah yang bikin Insek TCD sama pabrik eh saya cuman sebenarnya sih ini untuk obat nyamuk bakar ya untuk untuk pengusir nyamuk cuman bahannya sih kalau nggak salah itu Insek TCD nya itu ada itu kadar Insek TCD nya jadi eh gimana caranya yuk udah mencuri eh obat nyamuknya ini bukan obat nyamuk bakar ini bukan obat nyamuk ini racun nyamuk nyamuk bakar nanti di eh apa dilarutkan di air saya coba buat obat hamahnya ini Insek TCD sudah murah Insek TCD murah meriah eh ini narutkan dalam air buat apa buat penyemprotan nah nah sekarang didikan air dulu ya Oke kita siapkan airnya dulu mendidik ya udah mau mendidih tuh udah mendidih nah sudah mendidih nah sudah mendidih buat ngelarutin tadi itu obat nyamuk bakarnya itu tadi ya siapkan sudah siap air mendidihnya nih obat nyamuk bakarnya tempat yang sekiranya enggak enggak saya pakai nih buat ngelarutin nah ini kita potek-potek dulu nah dua-dua ginian nih dua ginian nih ini ini satu tanki semprotan gede nih berhubung saya pakai apa semprotan yang kecil semprotan burung yang biasa buat nyamuk burung itu semprotan kecil semprotan tangan saya makanya satu aja jadi kita air air panasnya tadi kita masukin larutin air mendidih nah larutan air mendidih oke udah diaduk ini sudah mulai hancur kita bantu pakai tangan lu panas au panas-panas-panas kita diamkan dulu masih agak beras kita tunggu kita rendam dulu kita lima jam lah udah larut oke siapin apa enggak saya pakai semprotan ini nih saya semprotan buat nyamuk burung sedikit aja tinggal nambahin air sudah sampai di kebun mengaplikasikan penyemprean atau penyemprotan ya 6 10 10 11 12 13 15 15 15 15 15 nah nih udah ada yang mulai bolong jadi ini dimakan ulet nih daun nggak bareng ya itu ini kemarin eh nanomnya sebenarnya bareng cuman ini ini mati eh semua nih enggak enggak hidup atau nggak hidup terus saya tanam lagi jadinya ada selisih lima harian jadi tadi udah saya bikin udah saya rendem itu kurang lebih 57 jam jadi agak masih agak ada kerasnya itu jadi masih ada kerasnya eh mesti dibantu di apa remet-remet tuh remet-remet pakai tangan atau kalau enggak mungkin kalau teman-teman ada cara lain ditumbuk dulu biar halus biar jadi tepung terus baru dikasih air apa gimana tak terserah temen-temen semua yang yang eh ide temen sendirilah kalau bisa mah jadi eh tadi udah udah saya masukin ke botol udah saya tambahin air jadi tinggal semprot mudah-mudahan ya bukan mudah-mudahan sih harusnya berhasil oke langsung saja semprot keburu panas jadi untuk waktu penyemprotan itu ini apa kalau bisa pagi masih ada embun ini embun-embun kayak gini nih kalau bisa pagi gini masih ada embunnya nih oke langsung semprot aja keburu panas oke selamat menikmati 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 selamat menikmati